Jadi seperti itu, di dalam Islam tidak ada pengajaran kebohongan, hanya ada di ajaran Paulus. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan meluruskan pernyataan saudara Yusuf P. Di mana dalam videonya, dia katakan, ajaran kebohongan ada di Kristen. Saudara Yusuf ini keterlaluan, padahal dia ini katanya seorang ustad. Bisa-bisanya dia mengajarkan sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen. Sepertinya saudara Yusuf P. ini ketularan virus dari Kainama. Mari kita dengarkan bersama pernyataan saudara Yusuf berikut ini. Ya, di dalam agama kita, agama Islam, berbohong itu bisa menjadi patal. Apalagi untuk seorang pendakwa gitu ya. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu dipakai oleh orang lain, maka dia juga ikut diambil dosanya. Maka dari itu, kita menyampaikan dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Sebagaimana nih, di samping nih, Antum bisa lihat semuanya. Kita baca teksnya ya. Ajaran kebohongan itu hanya ada di Kristen. Di dalam Filipi 1, nomor 17, Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat beban ku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Ha, gitu ya. Maupun dengan jujur. Jadi seperti itu, di dalam Islam tidak ada pengajaran kebohongan. Hanya ada di ajaran Paulus. Gitu, Roy Hans. Kita barusan dengar bersama bagaimana dia mengutip ayat dalam Alkitab, yaitu Filipi 1 ayat 17 dan 18. Dari membaca ayat ini, Yusuf P. menyimpulkan bahwa Kristen diajarkan berbohong. Pertanyaan kita adalah, apakah orang Kristen menafsirkan ayat itu seperti itu? Tentu saja tidak. Ketika saya dan apologet Kristen lainnya, membahas Quran, yang kita gunakan untuk menafsir Quran adalah tafsiran dari ahli tafsir Muslim sendiri, bukan ditafsirkan sendiri seperti yang dilakukan saudara Yusuf P. Jika kita membaca ayat 17 dan 18, tidak pernah memerintahkan untuk berdusta. Yang terjadi adalah, Paulus menjelaskan, di mana ada dua motif orang dalam memberitakan Injil. Kita bisa baca dalam Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi pada ayat ini, ada orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan, dan ada juga yang memberitakan Injil dengan maksud baik. Kemudian Rasul Paulus lanjut ke ayat 17, dia katakan ada juga yang memberitakan Injil dengan kepentingan sendiri dan maksud tidak ikhlas. Jadi dari sini kita lihat, ada berbagai motif orang memberitakan Injil. Dan meski orang memberitakan Injil dengan motif yang salah, Injil tetap sampai kemana-mana. Jadi yang salah itu motifnya, Injilnya tetap benar. Saya beri contoh. Ada seorang ustad berdakwah ke satu kampung yang tidak kenal Islam. Dan dia mengatakan pada orang di kampung itu, bahwa Muhammad adalah Nabi, dan berita itu sampai ke seluruh kampung, dan mereka pun menjadi Islam. Ternyata, ketika dicek, sang ustad punya motif yang salah dalam berdakwah, ternyata dia ingin cari uang lewat dakwah. Pertanyaan kita adalah, apakah kebenaran ajaran Islam yang dia sudah sampaikan menjadi salah, karena motif ustadnya yang salah? Tentu saja tidak. Satu kampung tetap percaya Muhammad adalah Nabi, meskipun ustad yang menyampaikan dengan motif yang salah. Jadi, seperti itulah yang dimaksud Rasul Paulus. Ayat dalam Filipi 1 tidak memerintahkan orang untuk berdusta. Sebenarnya apa yang dilakukan saudara Yusuf Pih hanya untuk cari remis, karena dalam ajaran agama dari saudara Yusuf, diizinkan berdusta dalam tiga hal. Jadi, mungkin biar ada teman, Yusuf Pih menafsirkan sendiri kitab orang Kristen, agar sesuai dengan agendanya. Mari kita lihat bagaimana Yusuf Pih mempraktekan kebohongan dalam konten-kontennya. Iya, ternyata sampul buku yang kosong. Cuma sampulnya doang. Di rumah beliau ternyata tidak ada Bible lagi. Semenjak beliau mu'alaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Nah, begitulah setelah dicek di lapangan faktanya. Ternyata cuma sampul yang kosong. Sampul buku yang kosong. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Kita baru saja mendengarkan bagaimana Ustadz Yusuf juga tertular takia Agustan. Dimana dia mengatakan bahwa sejak Agustan mu'alaf, dia tidak meletakkan Alkitab di rumahnya lagi. Padahal, kalau teman-teman saksikan pada video yang sekarang tampil di layar, Ustadz Agustan sedang menunjukkan Alkitabnya sebagai bukti bahwa dia dulu seorang pendeta. Bahkan video yang kontroversial kemarin, sebelum Agustan melakukan adegan mengentuti Alkitab, dia mengeluarkan Alkitab dari covernya. Jadi, bohong besar jika dikatakan tidak ada lagi Alkitab di rumah Agustan sejak dia jadi mu'alaf. Sangat ngenes sekali anak-anak yang kecil sudah mau dimurtadkan. Dan hal ini terjadi di Kianjur. Bagaimana kita mau percaya dengan bantuan yang berlogokan lambang gereja gitu ya. Sedangkan kita melihat pada faktanya ada pemurtatan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan anak-anak seperti ini, dia berbicara jujur. Dia menjelaskan bagaimana teknik pemurtatan terhadap anak-anak. Nah, video ini saya harap ditonton sampai selesai agar kita tahu dan dapat menjaga anak-anak kita dari pemurtatan. Sekarang, mari kita mulai videonya. Seperti yang kita saksikan bersama, Saudara Yusuf katakan video kesaksian anak-anak tadi terjadi di Kianjur. Padahal kalau teman-teman cari di Youtube, video itu sudah di-upload sekitar 3 tahun lalu. Teman-teman saksikan sendiri video yang terjadi beberapa tahun lalu, tapi dia katakan itu terjadi di Kianjur pada saat setelah gempa. Apakah Saudara Yusuf sedang mempraktekan ajaran agamanya, kita tidak tahu. Teman-teman menilai sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap penyesatan yang dilakukan oleh Saudara Yusuf P. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Balik lagi, kita ke masalah Daniel. Dia mengatakan bahwa di dalam Tuhan dia ada yang namanya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ini kan mengambil dari kosa katanya Bismillahirrohmanirrohim. Jadi saya melihat apa yang ada di diri Daniel ini, dia sedang berbaur gitu pikirannya. Sedang tercampur dengan agama Islam serta dengan agama yang dia anut, yaitu Kristen. Sepertinya Saudara Yusuf ini kurang literasi. Mungkin dia pikir kalimat pengasih dan penyayang itu cuma ada di Al-Qurannya. Mari kita buka Alkitab kita. Apakah Tuhan kita itu pengasih dan penyayang? Masmur 86 ayat 15 Tetapi Engkau, Ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah, kasih setia. Lalu Masmur 145 ayat 8 Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Entai kadang-kadang ya. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari Youtube di mana teman-teman bisa mensupport channel Pilpahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.